Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa lagi di channel yang keren ini kalian bebas menyuarakan pendapat yang paling penting kita menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita mudah-mudahan teman-teman mau mendengarkan dan menyimaknya di media YouTube ini inilah untuk menyuarakan hati nurani kita supaya ruang demokrasi kita selalu tetap terjaga ya Halo teman-teman saudara-saudara khususnya seluruh masyarakat di Nusantara Indonesia ini masih sekitar masalah COVID-19 kenapa COVID-19 di negara kita semakin kedepan ini semakin mau Indonesia ya Indonesia itu harus bonek misalnya begini contoh ya kalau di lockdown itu nggak usah tanggung-tanggung minimal itu satu tahun lockdown itu macam-macam aturannya pemerintah jadi yang dinyatakan lockdown itu ditutup akses jalan maksudnya satu adalah bandara itu harus ditutup lebih kejam lagi itu Vietnam Vietnam itu lebih kejam ditutup terus aksesnya kemarin itu bulan berapa dibuka cuma berapa bulan terus dibuka lagi sekarang tutup lagi hampir setahun mulai yang kemarin ya mulai awal-awalnya COVID-19 saya minta ini solusi saya itu Indonesia harus bunik nekat itu ditutup terus akses bandara terkecuali ada kepentingan institusi negara itu baru boleh masuk menurut saya itu pemerintah harus bunik nekat itu loh misalnya gini ditutup boleh silahkan ditutup harus dikasih oransi misalnya boleh masuk negara Indonesia yang diperbolehkan yang diperbolehkan dan yang di dalam negara Indonesia boleh di rumah asalkan WNA itu jadi tetap ditutup boleh masuk masuk Indonesia kembali lagi saya ulangi boleh masuk negara Indonesia asal WNI yang di luar negeri mau pulang silahkan tetapi kalau selain warga negara Indonesia close dan untuk keluar itu orang WNA paham kan itulah jadi Indonesia itu terlalu bonek di open terus di open terus ya itulah nyebaran COVID itu saya kira dari orang-orang yang berpergian jauh atau gimana tetapi Indonesia juga melanggar peraturan kemarin-kemarin di lockdown tapi Cina masuk alas dengan alasan pesawatnya booking ternyata di dalam pesawat itu ada orang Indonesia juga gula tetapi pemerintah selalu menyangkal selalu mencari pembenaran alasan sudah mematuhi protokol dan syarat-syarat yang ditentukan maksud saya kalau di lockdown sekarang minimal satu tahun itu nanti perkembangan COVID itu pasti menurun jadi di dalam negeri itu silahkan muter 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 enggak masalah itu nanti karena apa yang rawan itu yang dari luar negeri yang pulang berkerja itu ya menurut saya ya itulah solusinya solusinya itu harus di lockdown oh enggak mau itu mudah-mudahan mah kalau pemerintah ini mau berani nekat itu bonek pasti Indonesia akan aman dan COVID akan menurun sekiranya cukup sampai disini teman sobat video kami selamat berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati